Ya Pak Mirsa, sebagian warga yang berasal dari Kampung Pulo kini telah tinggal di Rusunawa, Jatinegara dan kita akan segera tersambung bersama Rio Pambudi yang berada di Rusunawa di Jatinegara Barat. Rio, bagaimana kehidupan warga Kampung Pulo di Rusunawa, Jatinegara Barat saat ini? Apakah mereka sudah merasa kerasan atau betah tinggal di sana atau justru sebaliknya? Ya Indeng, memang warga Kampung Pulo yang sebelumnya rumah mereka ini digusur oleh Pemprov DKI Jakarta terus bertambah di Rusunawa, Jatinegara ini. Ada 439 warga yang sudah menempati Rusunawa di sini, dari total 520 rumah susun yang boleh ditempati. Dan ternyata warga di sini mengatakan sudah nyaman untuk berada di sini, apalagi dengan fasilitas yang ada mulai dari fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan, lalu juga ada ruang baca untuk anak. Bahkan rencananya ini dari Dinas Perumahan Pemprov DKI Jakarta ini berencana akan membuat kegiatan paut untuk anak-anak di sini. Dan suasana di sini memang ya warga terus berdatangan untuk mengisi rumah-rumah yang sudah didatat sebelumnya dari warga Kampung Pulo yang berhak untuk mengisi rumah yang ada di sini. Dan mereka hanya perlu membayar 300 ribu per bulannya. Dan untuk uang listrik atau uang air itu sesuai dengan penggunaan masing-masing warga yang ada di sini. Dan memang untuk sore hari ini suasana di sini anak-anak bisa sambil bermain, lalu juga orang tua di sini juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain. Bahkan juga untuk warga yang sebelumnya punya usaha di Kampung Pulo itu, mereka di sini boleh membuka usaha juga seperti berjualan, lalu juga mereka boleh melakukan kegiatan-kegiatan perdagangan lainnya. Tapi sebelumnya mereka harus pelapor juga nih untuk dinas perumahan yang ada di sini. Jadi mereka boleh terus mencari rejeki di sini dengan segala syarat-syarat yang tidak susah ternyata. Dan rencananya mereka juga akan dibuatkan KTP baru oleh Penprof DKI Jakarta. Jadi untuk saat ini memang warga Kampung Pulo di sini sudah merasa nyaman untuk menempati Rusunawa Jati Negara Jakarta Timur ini. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.